Keputusan Presiden Jokowi Dodo memberikan grasi ke koruptor Anas Mamun menuai kritik tajam berbagai pihak. Jokowi pun merespons kritik atas pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau Anas Mamun, narapidana kasus korupsi yang ditangani KPK. Jokowi menegaskan tak semua permohonan grasi dari narapidana dikabulkan. Jokowi menyebut dari ratusan permohonan setiap tahunnya hanya beberapa yang dirinya terima. Jokowi menyatakan pemberian grasi kepada Anas sudah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Menko Polhukam. Semua yang diajukan kepada saya kita kabulkan coba dicek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun yang dikabulkan berapa dicek betul. Kenapa itu diberikan? Karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu diberikan. Yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan, ini kan sudah umurnya juga sudah huzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan. Tapi sekali lagi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden.